Halo kawan saat ini saya sedang berada di lokasi area galangan kapal yang mana di situ ada sebuah penurunan kapal placer ke laut dan untuk lebih jelasnya proses penurunan kapal ini ini Mari kita coba untuk mendekat kesana gas sebenarnya kapal ini sudah dari mulai dari tadi pagi jam 7 sudah mulai ditarik dan sekarang sudah jam 12 siang nah kapal yang mau diterjunkan ke laut ini yang warna catnya hijau ini namanya kapal lintas gas dan yang di sebelahnya sana itu juga mau diturunkan juga namanya kapal seribunga jadi hari ini ada dua penurunan kapal sekaligus memang di area galangan ini tidak ada bebatuan-bebatuan besar tapi ya harus hati-hati jangan sampai terjadi hal-hal yang membuat kapal ini bocor agar kapal bisa lancar saat ditarik bego ya harus dikasih telasaran kayak gini dan dikasih ini apa itu galor galoriya kayu bundar panjang kayak gini proses penurunan kapal placer di daerah sarang rembang ini ya umumnya ya menggunakan sebuah kendaraan berat seperti bego seperti ini kalau jaman dahulu kalah penurunan kapal kelaut ya menggunakan tenaga manusia tapi kalau kapal kecil seperti video yang beberapa hari yang saya buat ya kapal kecil cukup disurung pakai tenaga manusia tapi ya harus orang banyak tapi kalau kapal besar ini sangat tidak akan kuat dengan tenaga manusia ya harus dengan tenaga mesin kayaknya itu begonya sudah mulai mencari tempat untuk mendorong yang dari belakang ya bagian lunas kapal ini yang nanti akan didorong menggunakan cakar bego ini dengan kekuatan mesinnya yang kokoh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kapal yang sebelah timur itu namanya kapal seribunga hari ini juga dia akan diturunkan ke laut selamat menikmati dan mari kita coba mendekat kayaknya dia apa itu si bego sudah mulai untuk mendorong dari belakang ini ceritanya menjadi balapan antara kapal patas dan kapal seribunga siapa yang lebih dulu terjun ke laut oke kita simak saja video ini sampai selesai jangan kemana-mana nah seperti inilah suasana bagian yang bagian tempat yang mau dibuat si bego untuk mendorong pantat kapal ini ya area yang mau dilewati bego ini ya terlebih dahulu harus dibersihkan dulu buat dia itu melaju dengan aman kayaknya juga hari ini hari terbaik buat hajatan karena hari ini juga banyak orang yang punya hajat seperti mantu atau apa ya apa aja hari baiklah buat bikin acara-acara besar jadi ya hari ini dipilih untuk nyurung kapal ini oke si bego ini kayaknya dari tadi gosok-gosok tanah terus sampai halus ya mungkin saja ya dia butuh jalan yang halus agar tidak gerujal-gerujal saat nanti sedang mendorong kapal ini nah tiba lah waktunya ini si bego dia sudah mulai mau mendorong pantat kapal ini sampai terjun ke laut jadi simak terus video menegangkan ini sampai selesai guys selamat menikmati kapal ini sudah melaju di dorong bego sudah maju beberapa meter tapi ya sedikit demi sedikit nah sekarang giliran kapal patas yang sudah mulai mau didorong ke laut kita simak terus videonya guys apakah bego ini mampu mendorong kapal patas ini wah ternyata sangat enteng sekali bagi bego ini untuk mendorong kapal ini sungguh tenaga yang luar biasa buat si bego wah hebat sekali bego ini ini benar-benar hebat aku katanya tak bisa diragukan lagi dan dia coba mau mendorong lagi dan lagi sampai terjun ke laut guys di sebelah timur kapal ini terlihat kapal seribunga sudah mulai di sini apa itu masuk ke air sudah angklung-angklung tinggal menunggu waktu untuk kambang alhamdulillah kapal sudah mulai angklung-angklung semuanya memang hari ini cuaca sangat cerah sekali meskipun meskipun cuaca sangat panas dan tidak ada hujan tapi para pekerja tetap semangat untuk mendorong kapal besar ini selanjutnya sekarang jam sudah menunjukkan pukul 17 atau jam 5 sore guys dan ternyata kapal sudah mulai kambang separoh ini sudah angklung-angklung ke laut alhamdulillah alhamdulillah kapalnya sudah kambang separoh tinggal menunggu waktu ombaknya bisa maju ke jarak biasanya ombak maju itu jam 12 malam dan jam 12 malam atau jam 1 itu mungkin saja kapal semoga saja kapal sudah benar-benar terapung-apung dan bisa ditarik ke tengah samudera dan untuk kapal seribunga memang lebih ke utara angklung-angklungnya jadi dia ya mungkin nanti pas ombak maju dia akan lebih kambang dulu dan bisa langsung ditarik ke tengah samudera dan bagi teman-teman terimakasih sudah nyimak video ini dan bagi yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe dan terimakasih salam persahabatan semuanya sampai jumpa